Pemirsa Sekretaris Daerah Kabupaten Mworojambi Budi Hartono menunaikan kewajiban membayar zakat fitra 1.445 hijriah di Basnas Mworojambi bersama dengan Kepala OPD Mworojambi. Sekda Budi berharap kepada seluruh Kepala OPD untuk membayar zakat fitra di Basnas Mworojambi tersalurkan dengan jelas dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Bertempat di kantor Basnas Kabupaten Mworojambi, pemerintah Kabupaten Mworojambi dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mworojambi Budi Hartono didampingi seluruh Kepala OPD untuk menyerahkan zakat fitra 1.445 hijriah di Basnas Mworojambi. Hal ini sesuai dengan imbauan dan ketentuan penjabat Bupati Mworojambi untuk para ASN untuk membayar zakat fitra di Basnas Mworojambi karena akan disalurkan dengan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mworojambi Budi Hartono mengatakan pemerintah Kabupaten Mworojambi dalam hal ini seluruh aparatur sipil negara Mworojambi mulai menyerahkan atau membayar zakat fitra 1.445 hijriah di Basnas Mworojambi. Tentunya diharapkan kepada seluruh ASN Mworojambi untuk melakukan pembayaran zakat fitra di Basnas Mworojambi yang tentunya penyeluruhan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Di hari ini saya bersama para kepala PD pejabat di Basnas Mworojambi menitlanjuti instruksi dari pejabat Bupati Mworojambi bahwa semua ASN di Mworojambi diminta untuk membaikkan zakat fitra, zakat mal ke Basnas Mworojambi. Di imbawan itu dimaksudkan agar kita yang cari makan di Mworojambi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Mworojambi ini. Benar harapan kami ke depan memang dengan partisipasi kita membesarkan Basnas Mworojambi ini ini pasti akan memberikan dampaknya positif bagi kemajuan Masyarakat Mworojambi bagi kemampuran seluruh Masyarakat Mworojambi. Itu harapan kami. Terima kasih. Hari ini sudah mulai pembayaran zakat fitra di Basnas Kabupaten Mworojambi oleh para ASN yang ada di Kabupaten Mworojambi yang dikomandang oleh PASSEC DATUR ini. Terima kasih.